Betul, habis saya tetep, kalau ada yang menyebut setia, dan di dalam ada kuburan dan setia Saya menghindari secara yang lain Walaupun yang terlarang adalah secara kata, secara teks yang menghadap depanmu juga Kecuali sholat goib ya Ustadz ya? Ya nggak ada keterangan, sholat goib pun nih, jalan nggak ada keterangan, jalan kamu sholat Untuk umum, kalau untuk umum, jangan untuk Ustadz Apaan Ustadz? Saya pernah dengar cerita yang tukang sapu masjid yang udah tua itu Rasulullah nggak dengar beritanya, ini kemana nih si ibu tersendul udah meninggal Katanya, kok nggak ada kasih tahu Ya Rasulullah cuma ibu-ibu tua Tunjukin saya di mana kuburannya, sholat goib disitu, ini boleh berarti ya? Pertanyaannya, betul nggak Rasulullah sholat goib disitu? Atau udah persentaksinya belum? Belum, belum Ya, pada saat kalau perempuan tua yang wafak, kan? Nabi nggak tahu di mana ini si ibu tersendulannya, si ibu tersendulannya, sudah mati ya Rasulullah Kok nggak akan ngambil aku? Nah kalimatnya, tunjukkan di mana kuburannya Oke Tunjukkan di mana kuburannya Lalu Nabi sholat goib Iya Pertanyaan selat goib di mana? Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 salam serta salam talbah kita haturkan kepada jujuan kita Nabi Muhammad SAW juga kata para sahabat dan mereka yang berjuang di atas agama Allah hingga hari kiamat tiba dan semoga kita termasuk di dalamnya Jai'vanulillah ajak mullah wa'iyakum kita yang bertemu lagi di channel milenium mengaji bekerja sama dengan KHO ofisial atau kajian hadis online ofisial masih kitab bulugul maram karya Al-Hafiz Ibn Hajar Asqolani masih dibabul syarat sholat nomor hadis sekarang 230 teman-teman bisa mempelajari apa itu syarat sholat apa itu rukun sholat apa bedanya rukun sama adab insya Allah kita akan pelajari teman-teman semoga berguna dan menjadi ladang amal bagi kita semua bagi teman-teman yang ketinggalan bisa dicek di dua channel di milenium mengaji dan KHO ofisial dan Alhamdulillah seperti biasa kami masih dipandu oleh Al-Muqarum Al-Husra'at Ali Hafizullah Alhamdulillah beliau sudah ada di antara kita semoga beliau sudah diberi kesehatan kekuatan kemurnaan rejeki dan di menggunakan segala urusan selanjutnya mari kita sama-sama simak kajian kita kali ini semoga berguna bagi Iwhanufillah selagu penonton ilmu selagu tolibi ilmi dan berkhusus anak al-fakir tanpa berpanjang kata untuk waktu di tempat kepada guru Al-Husra'at Ali tak apa ada masjid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Wa'an Ibn Umar itu kan? Ibn Umar lah? Ya, Wa'an Ibn Umar R.A. Oke Wa'an Ibn Umar Dan dari Ibn Umar R.A. Semoga Allah melalui dari keduanya Anan Nabiya Bahwasannya Nabi S.A. Naha telah melarang Anjisalwi Anjisal S.A. Salat Fisadu'a Mawati Dari tempat Dari tujuh tempat Ada para tujuh Yang pertama Almasbalat Almasbalatif Tepat sampah Wal Walamadjarak Tepat jaga Walamakburah Duran Wa'kariyatil tarik Aja'alat Aja'alat Dari tujuh tempat Walhamad Marmadi Walamakburah Walamakburah Ibn Namun tak Walamakburah Walamakburah Zahribah Dari tujuh tempat Almasbalatik 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 Tapi secara matan Bisa dikerima Kenapa Dari tujuh tempat tadi Itu pot-pot Rata-rata Sama kabar Enggak boleh Apa Diunjang Di secara matan Isinya Bisa dikerima Ini yang disebut dengan Sanatnya bisa dirimah Wah, Afwan Ustaz, tadi Kenapa sanatnya doif ya Ustaz? Padahal kan dari Ibnu Umar ya? Banyak Pak, gini-gini Banyak hadis-hadis dari Ibnu Umar Ternyata doif Oh, Ibnu Umar bukannya Anaknya Umar ya Ustaz Anaknya Umar ya Ustaz Ada dua kemungkinan Contoh hadis tentang Kayabung juga Ibnu Umar Hadis itu doif, yang dua Dua tepukan Dua tepukan Ibu Umar Hadis itu doif Nah Ini berpertanyaan, kenapa Kok hadis Kenapa Ibu Umar seorang sahabat lagi Anaknya sahabat, anaknya Umar Dulu Tepuk Melemahkan hadis Meliwayakan hadis yang lemah Satu Kenapa? Kenapa? Jika pertanyaannya Ibu dua, dua-dua jawaban Ada dua kemungkinan Ada dua kemungkinan Satu Kemungkinan pertama Itu bukan dari Ibu Umar Oh, mengatasnamakan Tapi disandarkan Mengatasnamakan Ibu Umar Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang Ibu Yang nantung ke orang lain Dan dulu gitu Suka memasukkan Dan akan habis Kur'annya dikalsumin Ya, kur'annya dikalsumin Jadi Kenapa Apa namanya Dengan cara bagaimana Memasukkan hadis Dicatutkan sama Ibu Umar Contoh Kalau misalnya Adik ini Diriwayatkan oleh Ali Oh, dari Antum Bomi Wah, gak terkenal Dikenal Cari pendapat Telusuri Cari pendapat Tetap seleksinya, Pak Tapi pada saat adik itu Umar Hanya sahabat Nabi Nah, dia kan Lepas pencetlisan Tolos itu Nah, tapi bagi Menurut ilmu Terutama ulama-ulama Hadis Yang belah Dan buah hadis Yang gak bisa Ini Dari matanya Dari sanat Bisa semua ketawa Itu kemungkinan pertama Kemudian kedua Jadi kemungkinan lama Disanalkan ke Ibu Umar Apakah bukan dari Ibu Umar Ya Kemungkinan kedua Hadisnya Dari Ibu Umar Benar Kemudian terakhirnya Hadis ditambah Kan Coba gini Saya Pergi Ke Bandung Senin Itu matang Cuma secara matang Tapi Aku bilangnya Saya ke Bandung Senin pagi Kan gak ada kata-kata Pagi di situ Ya Walaupun benar Sesamanya hari Sini Tapi Badasa ada kata-kata Pagi Satu hadis Terus dibuang Pak Untuk menjaga Keorisi Nelan hadis Kata-kata pagi Walaupun Sini Pagi Itu Maka satu hadisnya Dibuang Jelas ya Ya Mungkin ditambahin Gak tahu Redaksimah Ditambahin Satu dua kata Dan yang meniriki Atar Miji Ini salah satu Sehingga dia Mengenai Atar Miji Atar Miji Menemakan Dari sana Dia Oh lupa Di sini Karena dia Muhadis Dia Muhadis Dia Muhadis Muhadis Dia Muhadis Beda Muhadis itu Pengeluar hadis Pengeluar Yang mengeluarkan hadis Abu Daud Muhadis Jelas ya Baik Hadis berikutnya Wa'an Jidu Wa'an Nabi Marsatya Al-Ganami Kala Telah berkata Sabi Aku telah mendengar Rasul Sallallahu Jakur Bersabda Latus Jangan Kamu Solat Ya Jangan Kamu Semua Solat Ini Tidak Tarangan Tersemua Dan Umum Ya Ila Kubur Ila Itu Menuju Bisa menuju Bisa di atas Atas Allah Kalau Allah Kalau Allah Di atas Kalau Ila Menuju 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 Di depan Di belakang Kita ada di belakang Berarti Kalau menuju Kuburan Tujuannya Menghadap Kubur Jangan Solat Menghadap Kubur Jangan Duduk Di atas Jadi Kubur Haram Nah Kalau Duduk Di atas Kubur Sempat Tuhan Mengharap Mengharapkan Tapi Masalah Menghadap Kubur Ini Yang Menghadap Kubur Ini Banyak Spekulasi Di sini Banyak Spekulasi Di sini Apakah Masjid Yang Di depan Ada Kuburan Apa itu Yang dilarang Jadi kita Selalu Menghadap Kan ada Masjid Di depannya Kuburan Maka Yang mana Yang dilarang Ini Yang dilarang Ini adalah Yang depan Kita Kuburan Pas Sekarang Banyak Masjid Yang dilarang Di dalam Di dalam Masjid Itu ada Kuburan Gitu kan Nah Maksudnya Gimana Ya Di situnya Aja Bukan Misalnya Dalam Satu kotak Masjid Di dalam Ada Kuburan Tapi Jangan Jalan Di situnya Di depannya Aja Kalau Depannya Aja Bisa Bayang Di tengah Masjid Ada Kuburan Di sini Nyarang Begini Ini Kuburan Di sini Antun Nyarang Gak boleh Di sini Di depannya Di sampingnya Kalau Kuburannya Di samping Mimbar Gimana Kuburannya Di samping Mimbar Makanya Yang gak Boleh Menghadap Kuburan Persis Menghadap Persis Menghadap Sudutnya Sutranya Kuburan Harus Dikasih Sutra Minimal Ya Harusnya Sutra Selatkan Kurang Kerjaan Amat Sekarang Nah Jadi gini Pak Akhirnya Awalnya Kesitu Jadi Permasalah Padahal Agak Sholat Menghadap Keburan Mereka Melebarkan Sayapnya Gak boleh Sholat Yang Menjujat Keburan Padahal Habisnya Kesitu Itul Ii Benar 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 Tidak Benar 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 Cerit Bacanya Hanya Guri He Ih Kalau Diput Lagi Masjid Nabi Itu Oh Ya Benar Itu Berita Itu 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 Yang Yang di samping berarti boleh di depan berarti boleh kalau misalnya enggak ada pilihan lain ya saya menghindari secara yang lain walaupun yang terlarang adalah secara kata secara teks yang menghadap depan kecuali sholat-sholat gua ya Ustadz ya ya nggak ada keterangan sholat kan pun nih jalan nggak ada keterangan nggak tuh sholat kalau betul umum jangan di usahkan Ahvan Ustadz saya pernah dengar cerita yang tukang sapu masjid yang udah tua itu Rasulullah nggak dengar beritanya nih kemana nih si butir sudah meninggal katanya nggak ada kasih tahu ya Ustadz ya Rasulullah cuman ibu-ibu tua kan tunjukin saya dimana keburannya dia sholat gua di situ iya boleh berarti ya pertanyaannya betul nggak Rasul-Rasul sholat gua di situ hmmm antem udah persentaksinya belum belum iya pada saat kalau perempuan tua yang wafak tekan tapi nggak tahu di mana ini sumpulannya ini sudah mati ya Rasul kok nggak ada kabarnya aku buku Nah kalimatnya tunjukkan dimana kuburannya Oke tunjukkan dimana kuburannya lalu Nabi sholat gaib ya pertanyaan sholat gua di mana hmm betul ya bener ya bisa juga seharusnya ya tunjukkan kuburannya 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 di situ gitu kan nah situ nah sholatnya dimana di sini apa di sini ya bener-bener seharusnya bisa di masjid di rumah juga bisa ya kenapa harus kekuburan anak-anah ini jangan jangan spekulasi ya 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 ini tekstnya udah kata demi katanya jangan sampai dalam dalam urut dalam bahasa Arab itu jangan kena beda-beda beda urut belakang ya tadi ilah sama hal aja beda beda nah ada di surat apa ya tentang Nabi Musa berapa Allah berbicara pada Nabi Musa Ya, apa namanya Allah, Allahnya kan sebagai Sebagai apa namanya, sebagai Buntada Sebagai Buntada Allah Tak kalam Mabim Nisa Tak kalam Allah Mabim Nisa Ya Itu seberapa, saya lupa itu Jadi Allah sebagai Sebagai fa'il disitu Subjek Musa disini Sebagai mafkulnya Objeknya Ya, cuman Yang Allah punya Allah Tak kalam Mabim Nisa Dikanti Fadha Jadi, Allah Kalau Allah kan Menjadi objek Menjadi mafkul Maka Artinya berubah Musa Mengajak Berbicara kepada Allah Karena Allah Berbicara kepada Musa Ya Kalau Musa Berbicara kepada Allah Yang hebat Musanya Berbicara kepada Menjadi Orang Yauden Begitu Kan Berbeda Berbeda Huruf Doma Dikanti dengan Fadha Saja Ya Harap Adanya Dikanti Huk Menjadi Huk Menjadi Huk Berubah Berubah Malimat Berbicara 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 Apalagi Kalau beda Huruf Jelas ya Kita lanjut Wa'an Abi Sa'idi Radiyallahu Wa'an Wa'ala Rasulullah Sallallahu Sallallahu Ida Jaha Apabila Telah Datang Ahad Salah Satu Diantara Kamu Alam Masjid Masjid Apabila Salah Satu Diantara Kamu Datang Masjid Falyam Tur Lami Lam Amar Maka Hendaklah Perhatikan Pintar Maka Hendaklah Perhatikan Atau Lihat Fa'in Maka Jika Ro'ah Melihat Ya Melihat Si Naklahi Ya Dua Alas kaki Dua kasut Bayang Dua alas kaki Ada Kotoran Alkodaron Alkodaron Atau Apa saja ya Mau kotoran Atau Apalah ya Yang kotor-kotor Atau Najis Atau Bagaimana Maka Perintanya Apa Falyam Saku Masa Hatu Meng Mengusap Menggosok Membersihkan Ya Gosok-gosok Kemana Ketanah Karena Masa ini Kan Bahaya Ya Falyam Saku Maka Mengusap Kotoran Tersebut Ya Ketanah Karena Ketanah 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 Kotoran Yang Sudah Diversihkan Artinya Syarat 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 Pakaian Ya Kalau tadi kan Bersih dari Najis Badan Ya Dengan Untuk Dengan Mandi Ya Dengan Kayamung Sekarang Adalah Pakaian Tadi Jangan Soalnya Tempat Di Kanak Untas Bersih Tempat Ya Bersih 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 Badan Bersih Tempat Bersih Pakaian Ya Yang paling penting Bersih Hati Suci Hadis Syarat Ya Saya Ketemu Di Abu Daud Nomor Habis Nya 600 150 Halamat 163 Bukan Abi Hurairah Dan Dari Abi Hurairah Semoga Allah Merituhinya Tolong Tolong Rasulullah Selamat Sabtu Rasulullah S.A.W Ida Watia Ahadu Kuma Pembilas Salah Satu Diantara Kamu Mengincak Al-Agra Anak Itu Kotoran Bi Huf Faihi Huf itu Alas kaki Huf Faihi Dua Alas kakinya Ya Fatuh Huruh Huma Maka Bersihkan Keduanya Ya Maka Bersihkan Keduanya Aturup Dengan Tanah Keduanya Tidak Diku Ah Raja Abu Daud Wasah Hau Ibn Hibad Adi Sohe Abu Daud Saya terima hadisnya Halaman 133 144 Ya Biasanya Dilobar Balak-balik Itu ya Halamannya 134 Hibad 308 Riwayat Siapa Ustadz Abu Daud Ya yang Ibnu Hibn saya belum punya kitab ya di Ibnu Hibn ada kitab yang Ibu Daud saya baru ada Ibnu Hibn itu pengeluar hadis juga Ustaz iya dia Ibnu Hibn sama dengan Bu Hori ya ada saya Ibnu Hibn ada saya Ibnu Hori cuman kelasnya ya di Ibnu Hori Pak ya ya Sohi Ibnu Hibn ada Sohi Ibnu Hori, Sohi Ibnu Hibn Sohi Ibnu Hibn tetep bagi saya tidak ada Sohi sebelum dipiksa ya dipiksa dulu ada orang Sohi cek dulu kan karena yang saya kenal Ibnu Hori, Muslim, Tamiji, Anasaya, Abu Daud Hakim Ibnu Hibn jarang saya dengar ada lagi Ibnu Hibn, Ibnu Hibn, Ibnu Zayma ada lagi namanya ada musnad ada sunat iya iya musnad sama sunat kalau musnad itu habisnya secara sanat Sohi ketika beriksa matanya kalau sunat itu harus beriksa dua-duanya soh ini apa matan dan sama-sama harus beriksa oh malah beriksa harus beriksa itu itu sunat ya nah saya ada lagi yang namanya mustad Abu Hurairah saya punya ada disini juga ada ada kitab cuma ada dua berapa berjirit ya ada Abu Hurairah ada 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 Abu Hurairah ada dua jirit mustad Abu Ya'ala juga ada Abu Ya'ala ya Abu Hurairah ada disini ya mereka boleh kira masing-masing gak jauh sekarang cuma sekarang para istat ya kalau bikin kitab tempat habis waktu ya aneh membuat kita tentang tentang emang di judul ya yang dijulis edit terus etap boleh sebarat kalau sebarat kan ada namanya kakakam kakakam ya klub judul selesai udah cebarnya cepat banget kalau sebarat selesai lebih sekali sebarat jaman berbeda untuk kemaslahatan makanya saya punya channel youtube buat pribadi saya dibantu sebar ya gak ada apa-apa channel pribadi saya ada untuk warisan bukan anak-anak saya kalau tidak juga buka saya punya warisan bukan kalau saya pelajari ada rekaman-rekaman saya yang dibuat yang dibuat yang dibuat sebarat dibuat ini jelas ya di kotoran cukup dibersihkan saja cukup dibersihkan saja gak perlu lagi karena urut gak batal ya kurang batal lulu ya dikali dibersihkan saja hadis berikutnya ada Muawiyah ada Muawiyah bin Hakim ada Muawiyah bin Abi Sufyan ada Muawiyah bin apa namanya adalah satu babi ya juga Muawiyah ya ada Muawiyah itu jadi ya ada yang ramai di siapa ya yang yang tentang hadis hadis yang yang di Muawiyah bukan Muawiyah oke karena main sembarangan ini gitu kan dicek dulu sepuluhnya selesai ini selesai tidak baik tidak layak tidak atut sholah kan baik ya Tidak patut, tidak layak Pihak padam Pada sholat tersebut Sesuatu apapun Min kalaminas Dari ucapan itu Ya, min kalamin Kalaminas Inna mahanya saja Hanya saja Sholat itu, huanya kembali ke sholat Tasbih Mencucikan Allah Wattakbir Membesarkan Allah Dan membaca Al-Quran Rahul Muslim Nomor hadisnya 537 halaman 241 242 Maksudnya apa ini? Tidak boleh kita sholat Membaca bacaan-bacaan Luar bacaan-bacaan sholat Kenapa zaman dulu Zaman setelah Pelarangan Mereka Mereka seorang Tersebut boleh berkata-kata Seperti hadis yang Yang digawain Dibacaan-bacaan Wa'an Zaid bin Ar-Qur Al-Nahu Bahwa saya dia Kala telah berkata Inna kunna Dulu Sungguhnya kami Kami berkalam Saling berkalam Karena retak disitu Retak kalam bersaling Dua arah Dua Tiba-tiba balik Di dalam sholat Sholat pas boleh ngobrol Di dalam sholat Ala Ahadhi Rasul Dilari Jaman Ini Masih ada Rasul Masih ada Rasul Disitu Yukal Lirimu Yukal Lirimu Mereka Selalu berkata-kata Berbicara Ahadhi Salah satu Diantara kami Sohi Wahu Kepada sahabatnya Yang lain Kepada sahabatnya Bihajati Tentang Keperluan Tentang Keurusannya Dalam sholat Ngobrol Yahata Nazarat Hingga Telun Nahaya Ini ada di Surat Al-Baqarah 278 Audzubillah Yaudzubillah 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 Nafi Hafidhu Ala Ala Sholat Zagalah Oleh kamu Sholat Dari sholat Ustok Yang keras Atas sholat-sholat Kamu Was Sholat Sholat Dan sholat Ustok Sholat Pertengahan Wakumu Dan dirikanlah Oleh kamu Dillah Dirikanlah sholat Oleh kamu Dillah Karena Allah Konitin Konut 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 Diam Jangan berkata-kata Maksudnya Karena mereka Pada masih berkata-kata Ya Konut secara berasa Adalah Injam Berdiri lama Berdoa Ya Banyak Artif Dalam Konut Ya Nah Apa itu sholat Ustok Sholat Tengah Ulama Berbeda pendapat Sholat Tengah 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 Ada 5 Waktu Mana kira-kira Yang tengah Tengah Kalau dari subuh Berarti Asar Yang tengah Asar Kenapa Asar Karena Tengah Tengah Ambil dari subuh Juh Asar Tengah Akhir Isah Madahal Sholat Dimulai Di madri Pak Iya Benar-benar Subuh Subuh Tengah Tengah Ada Dalilnya Ada yang Berpendapat Bahwa Yang Nama Sholat Ustok Sholat Subuh Makanya Ada Kunut Oke Kalau Ngambilah Subuh Juh Asar Tengah 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 Adalah Berpendapat Apa Namanya Maghrib Salat Tengah Maghrib Apa Namanya Sholat Juhu Asar Solat 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 Siang Ya Maghrib Isah Solat Malam Subuh Tengah Krab Subuh Jadi Antara Subuh Sama Asar Yang Paling Kuat Yang Paling Kuat Jadi Maka Jaga Malaik Solat 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 Karena Ada 222 Waktu Ini Solat Subuh Asar Yang Banyak Larangannya Banyak Bercamanya Barang Siapa Yang Bersantai Terhadap Waktu Ini Ya Karena Subuh Apa Sama Asar Itu Boleh Dibidih Boleh Dicat Amal Asar Malaik Boleh Jadi Sudah Asar Di Badang Siapa Bahkan Yang Dijaga 222 Solat Asar Maka Baginya Seluruh Banyak Hadis Yang Keutamakan Keutamaan Dua Waktu Orang Sebu Dan Orang Asar Berjaga Ak Dan Kita Fokus Kemana Tersebut Dalam Sejarah Dewa Yang Raya Ada Ayat 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 Perat ke-7, 204 tahun kita di Indonesia yaitu al-Qur'an Tidak kurya al-Qur'an Fasta u-lahu wa an-sibu lalakum qurhamu Jika dibacakan Qur'an Jika dibacakan Qur'an, dibacakan firma di madhulm Jika dibacakan Qur'an, siapa yang baca? Enggak jelas Siapa saja Yang jelas, pada saat Qur'an dibaca, berarti ada yang baca Entah siapa saya yang baca, antum yang baca, yang mendengar Atau saya yang baca, antum yang mendengar Siapapun yang baca, kita denger nih Dengar bacaan Qur'an dibacakan Jika Qur'an dibacakan, jika dibacakan Maka sikap yang mendengar, bagaimana? Kunut berarti Kunutnya di ayat Al-Baqor, ada 7-204 Fasta u-lahu dengarkan oleh kamu Yang pertama, di filamer Dengarkan ruangan disitu Biak Dengar biak Dengar biak Dengar biak Kenapa? Dengar biak 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 Jelas Jelas ��ahu Dengar biak batalin sholat ya sholat jelas batal padahal dibuat tentang pembatalan membatalkan sholat tidak ada darah disebutkan nah pada saat pendaramu curban dibatalkan sholat karena darah keluarnya yang watalkan antunya banyak pendarah darah khas ini jangan membuat bahaya jangan membahayakan diri sendiri jangan membahayakan orang lain padahal dapat keluar darah jika kan keluar darah antunya pusing oleng batalin sholat jiwa kalau antunya masih pusing oleng masih tetap sholat padahal tidak kuat jatuh antunya musik yang lain jadi batalin sholatnya berapa kondisikan kondisikan diri antunya yang paling penting utamakan keselamatan kerja dulu utamakan keselamatan kerja dulu utamakan keselamatan yang akan kita kerjakan hormat Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak berhak semuanya benar datangi dari Allah semuanya salam mohon di bukuan maaf sebesar-besarnya semoga kita dapat berjumpa lagi di lain waktu la ilaha illallah muhammadun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati